Kita sebagai Green Hotel dan kita akan men-support yang namanya Earth Hour. Earth Hour itu sendiri, itu sudah dilakukan selama 7 tahun dan dideklarasikan di Australia. Jadi kita sebagai Hotel Green, which is kita pernah mendapatkan satu award, jadi kita mengadakan acara ini, memang kita men-support untuk sustainability daripada kehidupan yang ada di bumi ini. Jadi mengadakan 60 menit mematikan lampu ini, apakah memang sudah lama atau ini yang pertama? Oke, untuk Hotel Borobudur itu sendiri, memang ini kali kedua ya mereka mengadakan Earth Hour, dengan men-support Earth Hour yang mempunyai program. Balik lagi, tapi kita tahu, seperti kita ketahui, bahwa Hotel Borobudur sudah men-support untuk sustainability daripada kehidupan berkelangsungan, lingkungan hidup. Itu sudah lama sekali, sejak hotel ini berdiri. Dengan kita tahu bahwa kita mempunyai garden yang sangat luas, ada 9,5 hektare yang tersebar di lingkungan ini, dan ada beberapa binatang-binatang satwa, seperti burung. Kita sendiri mempunyai penangkaran-penangkaran kupu-kupu, yang memang itu kita men-support untuk kelangsungan daripada lingkungan hidup. Sama satu lagi, burung kita mempunyai luas sekali, garden, jadi kita ada yang namanya kompos. Jadi itu kalau daun-daun kering yang ada di halaman kami, 9,5 hektare ini, itu dibuat menjadi tukuk atau kompos. Kita mempunyai alatnya sendiri, dan itu kita lakukan sendiri untuk kelangsungan daripada ekosistem yang ada di Hotel Borobudur ini. Jelas, kita selalu melakukan untuk pembersihan dari lingkungan Hotel Borobudur itu sendiri, seperti kita mengumpulkan sampah dari lingkungan ini, ini kan luas sekali ya, di tetangga-tetangga kita ada lapangan banteng dan sejenisnya, ada lagi di sekitar situ, ada perumahan-perumahan, yang memang mereka membuang sampah sembarangan, dan kita mempunyai satu kegiatan, itu annual. Jadi kita lakukan setiap Hotel Borobudur ulang tahun. Itu situ kemarin kita baru melaksanakan Hotel Borobudur ulang tahun, sekitar dua hari ya, tanggal 23 Maret kemarin. Jadi kita mengajak semua lapisan masyarakat. Seperti kita ketahui, balik lagi, Hotel Borobudur adalah Hotel Green. Kita mengajak untuk semua tamu-tamu yang kebetulan menginap di sini, dan kita mengajak untuk keluarga dari karyawan, untuk bisa berpartisipasi. Seperti mereka juga bisa mencoba untuk mematikan lampu selama satu jam, dan untuk tamu-tamu kami, kami himbau. Seandainya mereka tidak memerlukan lights, mereka bisa mematikan lampu tersebut. Dan untuk charger, charger handphone, kalau mereka tidak perlu, berarti kita tidak perlu di-charge, ataupun itu harus asang, seperti itu. Nah, untuk semua lapisan warga Indonesia, siapapun itu, marilah kita mencintai lingkungan hidup. Tanpa kita mencintai, tanpa kita menjaganya, kita tidak akan bisa melihat anak cucu kita nanti, untuk bisa melihat hutan-hutan tropis. Saya pikir ini adalah satu ajakan yang memang sudah seharusnya sudah mulai dilakukan dari sekarang. Balik lagi, kalau Hotel Borobudur sudah melakukan ini, dari hotel ini mulai berdiri. Akan continue men-support Hotel Borobudur dengan program-programnya untuk sustainability. Dan karena memang Earth Hour sendiri, itu adalah satu ajakan. Ajakan yang tadi saya sudah sebutkan, ajakan di seluruh dunia. Sehingga kita bisa berpartisipasi. Dengan hanya satu jam, kita tidak mematikan lampu. Berarti kita sudah banyak safe energy. Kita akan melihat berita di koran besok pagi, kira-kira akan berapa yang ter-safe malam ini, yang ada di Jakarta itu sendiri, bagi mereka yang memang melakukan, ikut untuk Earth Hour program seperti ini. Harapan kita ya, saya sebagai Director of Marketing Communication di sini, saya mengajak, marilah kita harus memelihara dari sekarang, kelangsungan daripada ekosistem, kelangsungan daripada lingkungan hidup, tanpa kita jaga, tanpa kita berhemat dengan air, dan sebagainya. Kita tidak akan pernah bisa melihat anak cucu kita nantinya. Kita akan siap selalu melibatkan masyarakat yang ada di sekitar sini, dan masyarakat, itu kita, garis miring, itu tamu yang telah mensupur Hotel Borobudur. Tadi seperti kalian sudah lihat, beberapa tamu juga berpartisipasi, karena bagi mereka juga, mereka punya suatu kewajiban untuk tetap mensupport acara Earth Hour ini.